Intro Selamat malam Sport One Livers kembali dalam lanjutan Gojek Traveloka Liga 1 Duel yang sangat panas menanti kita malam ini Dimana tuan rumah Persiba Balikpapan Akan ditantang oleh tamunya Persib Bandung Langsung dan eksklusif dari stadion Batangan Balikpapan Mereka akan dapat mempertahankan eksistensi mereka di Gojek Traveloka Liga 1 Dan bila dia skuad yang disiapkan oleh Haryadi Persiba Balikpapan Ya, DAP Dian Agus Prasio Diturunkan menjadi penjaga gawang di pertandingan pada malam hari ini Yaitu Marlon Da Silva Dan berikutnya adalah skuad tamu Persib Bandung Aswan Emral Abus Ya, Emnatsir Henhen Vladimir Fijovic, Jovrianto Tony Sukito, Haryono Kim Jeffrey Dan ini dia kick off babak pertama Skuad tamu mau bandung dengan jersi ketiga mereka Coba menguasai bola Dan menekan dari sisi kanan menuju kiri layar kaca Persibah Balikpapan Dengan jersi biru-biru Dengan garis putih Kali ini berupaya untuk merebut possession bola Dari penguasaan hand-hand Upaan yang diberikan hand-hand tadi Ini terjadi ketika Bali bertandang Kesejarah Harifat dan kali ini Kesempatan bagi Marlon Silva Untuk mengumpul ke tekanan terlepas Marlon Silva Bagaimana tadi ini Ya, kontrol dengan bagus dan kita lihat umpan daerah Dari Marlon dan Silva dan masuk Anmar Berat dulu lari dan kita lihat Fujovic Satu oleh saat positif ketika dia melakukan blocking Dengan sliding tackle-nya Walaupun memang harus mengalami cedera untuk saat ini Kita lihat tadi Ya, challenge yang sangat penting Dilepaskan tadi oleh Vlado Main yang bukan Oh, baga lasian Kencang tadi Iya, ini dia wake up call Kita lihat bagaimana Ya, passing dari Indonesia Dan akhirnya Shooting pertama sekali dari Ace-nya yang mengarah ke gawang Konesu Cinto Kelerensi yang tidak prima dan Oh, sebuah sepakan jarak jauh Dilepaskan tadi Cukup menarik kita lihat di sini Melakukan satu kontrol Dan kita lihat bola volley Langsung dilakukan oleh Bijahil Ini dia Mendapatkan pesempatan Langsung memberikan shock therapy juga kepada Natsir Namun kita lihat Natsir Masih dalam posisi yang sangat bagus Untuk mengamankan bola di Dan dia aksi Dari serian Lopicic Wow, memantul dan Oh, sayang sekali Upaya rebound dari Anmar Al Mubaraki Ini dia kita lihat bagaimana tayang ulangnya Hampir saja petaka terjadi ketika Padungannya menyulitkan Dari serbakan Lopicicic tadi Hanya bisa Mendapatkan blocking yang diarahkan Justru ke area sangat berbahaya Di area sentral kontak penalti Dan rebound effort Dari Anmar Al Mubaraki Sayang sekali Tidak on target tadi Ini dia saya pikir Pesempatan eksekusi Dari SCN Oh Pemantul dan Pemantul Membuka akal persi Bandung Di stadion batakan Dengan sebuah ribam Talent yang luar biasa Sekil Nuasel Membuka keunggulan bagi Maung Bandung Sangat vital Gua pembuka ini Iya Goal yang sangat indah Dari Dussel Kita lihat bagaimana Rebound yang langsung dilakukan Dengan tendangan yang Tidak begitu Keras Namun sudah mengarahkan Bola kegawang dari DAP Dian Agus Prasio Dian Agus Prasio Kita lihat bagaimana tendangan yang tidak begitu keras Dan akhirnya mematikan Untuk pertama kalinya Mendapatkan bola rebound Hasil tendangan dari SCN Tidak disiasikan oleh Indussel Dan akhirnya Goal pertama bagi Maung Bandung Tercipta Kita akan lihat bagaimana Tenggulangnya Ketika Dussel mempunyai Satu rebound Yang sangat luar biasa Ini Adi Kita lihat bagaimana gerakannya Sembakan SCN Keras dan Dan Ini dia BAM Goal pertama bagi Maung Bandung Ada dua setuan Fade dari Indussel Ketika menyambut Sembakan dari SCN Hampir saja Ropec jalan dari DAP Dan kemudian reboundnya Selalu switch on Selalu fokus Konsentrasi Easy kill Indussel Membuat Persib Bandung unggul Di Stadion Batakan Dan sebuah Tantangan tersendiri Bagi Persibah Balakpapan Yang semenjak Bapak pertama tadi Bersaing luar biasa Sama-sama Persibah Kembali terlepas Peluapai Tersibah Pergelamatan Dari DAP tadi Seakan mencium darah Persibah Bandung Langsung Memberikan lagi Tekanan Menuju area pertahanan Dari Beruang Madu Rainsesar kali ini Mencoba menjawab Tantangan dari Maung Bandung Sudah bisa memberikan efek Serangan dari Sebuah upaya Sepakannya Sangat berbahaya Dan ini dia kembali Sepakan dari Serian Lopecic Menjurus langsung Ke area Tengah Berkejonggawang Nasir tadi Sebenarnya peluang yang miliki tadi Anmar hampir sama dengan Gol dari Dussel ya Di mana kita lihat melalui Tendangan bebas Bola rebound Akhirnya Dussel bisa Diketan gol Namun Bagi Persibah dan Oh Upaya Jarak jauh dari bola mati Tayak ulang Dari peluang yang baru saja didapat Sebuah Curveball Yang mencoba Dilakukan tadi Oleh Anmar Olu Paraki Yang hampir saja Mendeparkan bola di slot terbuka Persibah sangat luar biasa Terlepas Terlepas Dari gua bagi beruang Madisnya Pasar lemah Lepas oleh Ilham Mirhas Jadi Kita lihat Masih terlalu lemah Jadi kita lihat Satunya sangat cantik Dengan Marlon Dan Ini dia Tidak ada kondisi Tendangan yang sangat sempurna Dik Oh Baik Setelah lepas kali ini Ezekiel Duasel Dan juga SCN tadi Positif kita lihat Kim Jeffrey Bukan hanya sebagai seorang Holding manfielder Bisa juga menjadi pemain Memantul bola Kita lihat bagaimana Berikan bola wall pass Pada SCN Dan satu sentuhan Dari SCN Ezekiel Duasel Berkerah Luar biasa Ezekiel Duasel Menarik di kata penalti Dan semua sepak Sangat tipis Ia cukup menarik Ketala disipakan Gerakan dari Hen Hen Mendapatkan Umpan tarik dari Duasel Yang bergerak Sangat fleksibel Menekuk bola Dan memberikan Kembali dami tendangan Dan akhirnya Muncul Hen Hen Dan sepakannya Oh Adi Masih di samping gawang Dari Dian Agus Prasio Di detik-detik akhir Bapak pertama Kesiapan akhir Dari wasit Agus Fauzan Kuid dibunyikan Dan itulah dia Kick off Tama kedua Dari Stadion Batakan Balikpapan Tentunya Respons positif Akan coba Degalakan oleh Prasiba Untuk memulai Bapak kedua ini Karena mereka tertinggal Melalui goal yang terdekat oleh Ezekiel Duasel Nah Merah Pudik Sebagai moderi Dan serian Lopicic 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 Sebagai aktornya Melakukan placing yang sangat cantik Mengarah ke tiang jauh dari Gawang M. Natsir Namun sayang sekali kita lihat tipis Masih tidak percaya Luang dibuang Dan kembali Lopicic Ketertinggalan dari Prasiba Dan semakin aktif ya Fregi Ternando Cepat tadi Dapatkan gangguan dari belakang Dari Febri Boa Oh Nampaknya kartu kuning kedua Nampaknya akan dikasih Kartu kuning kedua Nampaknya bagi Febri Oh Iya Dan kartu merah Bagi Febri Jipe berupaya untuk Merubah Penilaian dari wasit Agus Fawza Namun Nampaknya Memang Febri Haryadi Tadi sangat digabar Melakukan challenge menjatuhkan Fregi Ternando Iya Ini dia kita lihat Iya Oh Iya Memang ada terjangan Namun saya pikir Dengan jarak yang juga masih jauh Betul Sangat soft mungkin kartu kuning ini Namun memang terjadi kontak di sana Betul Dan Dan kita lihat Sebenarnya di sini Ternando sudah berlari Dua tiga langkah Baru dia terjatuh Dan kalau saya pikir Pelanggaran yang diberikan kepada Febri Iya Bagaimanapun Ada di wasit Namun Kalau saya pikir Ini bukan pelanggaran yang Bisa harus juga diberikan kartu kuning kedua Yang memang harus diterima oleh Persib Bandung Dan semua kemampuan berbahaya Hampir sekitar Dan kali ini Peluang lagi didapat Oleh Serian Lopicic Oh Peluang luar biasa Sebuah tip yang sangat vital Fantastis tadi Pegangatan dari M.Nasir Cukup terbebas Bijahil Cawa Dan keluar kali ini Brian Cesar Brian Cesar Bola sila melewati garis gawang Bola sila melewati garis gawang Dan inilah dia Gol penyama kedudukan Dicetak oleh Brian Cesar Dan kombinasi dengan Bijahil Cawa Dan rama tentunya Semakin menarik Di Stadion Batakan Balikpapan Satu-satu Ya akhirnya kita lihat Bagaimana anak-anak dari Persibah Balikpapan Memanfaatkan kekurangan Satu pemain Dari Persibandung Dengan mencetak gol Ya penyeimbang Keadaan untuk sementara Kita lihat bagaimana pergerakan yang sangat cantik Dua pemain melakukan Wolf Pass Dan tendangan yang sudah mengenai Tiang gawang Dan bola masuk Sudah melewati garis gawang Akhirnya Kita lihat ya ACN mengatakan Calm down Calm down Masih ada waktu Walaupun dengan sepuluh pemain Belum jaminan bahwa Persibah Bisa mengalahkan Persibandung Kita akan lihat Bagaimana tayang ulang Dari proses jadinya gol Dengan pergerakan yang sangat cantik Dari lini kedua Tim Persibah Balikpapan Lagi-lagi Lini kedua Persibah Begitu impresif Movement mereka Ini dia Wolf Pass Dan kembali Bam Bola masuk Gawang Betul M.Natsir Tidak bisa menghentikan bola tadi Brian Cesar Ramadan Bintang yang kembali Menunjukkan sinarnya Di babak kedua Bagi beruang madu Tampil impresif Kali ini terlepas Ezekiel Dua sel Dan kembali kita Lagi satu kesempatan Dari tim Maung Bandung Melalui Indusel Namun Saat yang kita lihat Rusa dari Indusel Masih Menghujam Jaring samping Gawang dari Dian Agus Persibah Persib Bandung Seolah ingin langsung Membalas Gol Ketika Tercetaknya Gol balasan Tadi dari Brian Cesar Hampir saja Semang pojok lompat Lopicic Berbahaya Dekal di sebuah header Lagi-lagi Lepaskan Mengenai Tubuh main dari Persibah Balikpapan juga Oh Tidak mengenai sama sekali Dan kita disini Usaya yang dilakukan oleh Yudi ya Pemain backline Dari Persib Bandung Terutama bagi Natsir Meledia Upaya dari Serial Lopicic Dan sebuah header Lepaskan Lagi-lagi Persibah Balikpapan Mampu mencinta gol Dekal ini Marlon Silva Mampu membalikan Keadaan Dan berbalik Unggul Persibah Balikpapan Drama luar biasa Tersaji Di stadion Batakan Balikpapan 2-1 Tuan rumah unggul Atas Persib Bandung Ya Akhirnya Kembali kita lihat Memanfaatkan situasi Yang ada di lapangan Marlon Da Silva Kita lihat Begitu emosional Setelah mencinta gol Kedua Bagi Persibah Bagi Bapan Tidak banyak peluang Adi Namun akhirnya Dengan Hedding Yang mematikan Armar Kita lihat bagaimana Marlon Da Silva Mencetak gol kedua Bagi Persibah Balikpapan Dengan begitu Menyentak para penonton Riunda Akhirnya bersorak Dengan keunggulan Sementara Tim Tuan rumah 2-1 Untuk Persibah Balikpapan Lagi-lagi Upaya Kiriman Umpana Luar biasa Yang dilepaskan Lopi Cic Ini dia Dan Kita lihat bagaimana BAM Sudut kiri Gawang Dari Natsir Kembali Terbombolkan Kualitas luar biasa Delivery dari Lopi Cic Dengan kekuatan Otot leher Fantastis Dari Marlon Silva Beruang madu Mampu Kembalikan keadaan Dan Sambutan Kemurung luar biasa Dari Stadion Batagan Dimana Comeback mereka Sempurna Ketika upaya Heading Dari Marlon Silva Tidak mampu Digapai oleh M.Nasir Persibah Bandung Dalam keadaan terjepit Persibah Balikpapan Mampu bangkit Dan melihat Tontonan menarik Di malam ini Tontonan istimewa Yang hanya bisa disaksikan Di TV One Dari Konsepah Lokal Liga 1 Langkah kali ini Sebuah siapakan Dari Dua Sahu Kita lihat Tidak kita lihat Begitu Kuat Dan DAP Masih bisa memutangkan Lihat tenangan keras Dan kita lihat posisi yang sangat tepat Dari Dian Agus Prasio Dan ada ketak penalti Banyak kiriman upan Dari Toncik tadi Dua selen itu Ada Vlado disana Dia terletas Kim Kurniawan Tim Jeffrey Kurniawan 10 pemain Mau Bandung Namun Ini dia Karakter Ini dia mental Ini dia ujian Sesungguhnya Dari apa yang disajikan oleh Persib Bandung Tim dengan Sarat pengalaman Menunjukkan kualitasnya Walaupun bermain dengan 10 pemain Dengan pressure luar biasa Dibatangkan Kim Kurniawan Pangeran Mungil Memberikan jawaban Terhadap tantangan Dan Persibat Malik Baman 2-2 Ya Luar biasa Luar biasa Si Mungil Kim Jeffrey Kurniawan Kita lihat bagaimana gerakannya Muncul dari Lini kedua Mendapatkan bola Ya Bola passing Dari Vladimir Kontrol dada Dan akhirnya Bam Tendangan keras Masuk melalui kolong kaki Dari Dian Agus Prasya Mamayo Bam 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 Luar biasa Aksi Dari Kim Kurniawan Mendapatkan Sambutan luar biasa Dari Vicky Yang mengisi Stadion Batakan Kembangkitan Kembali terjadi Plot twist Kembali terjadi juga Di Stadion Batakan Persib Bandung Tidak tahu Kapan mereka bisa dikalahkan Betul Menunjukkan respons Yang mungkin Hanya didapat Oleh tim-tim Berpengalaman mental juara Masih melanjutkan tekanan Dan kali ini Ilham Sesar Ramadan Untuk memberikan Kejutan kepada Nasir Dan ini Salah satu Upaya saya pakan Yang juga sangat apik Masih bisa diselamatkan Oleh Nasir Aksi Dari Ilham Semengganggu Nasir Gawang Persib Bandung Marlon Silva Sangat ideal ya Adi Untuk bisa mencetak gol Namun tendangannya masih di atas Gawang dari M.Natsir Alfat Fatir Mencari ruang tembak Alfat Fatir Tipis saja Kita lihat Mendapatkan kesempatan Sekarang berpindah Bermain di sektor Back kiri Masuk ke kanan Tendangan yang luar biasa Hampir saja kembali menghujam Gawang dari M.Natsir Luar biasa Pergerakannya Oh tipis Adi Tanda dari pemain Memang sangat berkualitas Alfat Fatir Terakhir bagi Bruang Madu Dalam laga kali ini Ataukah Persib Masih memiliki Satu peluang lagi Inilah dia Aksi Dari Ezekiel Nduasel Lewati hadangan Satu pemain Nduasel Catuk tadi Pelanggaran tentunya Dan bukan Menurut Masir Fausan Tidak menganggap itu Sebuah pelanggaran Terhadap Nduasel Lopicic Bumpan kaki luar Dapat dibotong Oleh Hen Hen Herdiana Demikianlah akhir Dari drama Sembak bola luar biasa Yang disajikan Oleh Persibah Balikpapan Sang tua rumah Dan juga Persib Bandung Yang berakhir Dengan skor Imbang 2-2 Persib Bandung Sempat unggul Terlebih dahulu Melalui upaya Dari dua sel Mendapatkan Jawaban dengan Comeback sempurna Brian Cesar Dan juga Marlonda Silva Sebelum kemudian Kim Jeffrey Kurniawan Keluar sebagai Pahlawan Persib Bandung Untuk mengamankan Satu angka vital Yang mereka dapat Dari Kalimantan Penahan imbang Persibah Balikpapan Di Stadion Batakan Balikpapan Kami akan kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Hanya untuk Anda Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.